Chaotic Sword God Season 158, Absolutely Asking Immortals Namun, penampilan orang inilah yang membuat takut Lin Sui, tetua tertinggi dari Sekte Dao Abadi Terbang, ke hampir semua jiwa orang mati, dan udara dingin naik dari telapak kakinya dan langsung menuju ke dahinya. Titik. Pihak lain muncul di belakangnya tanpa sadar. Jika pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia bahkan tidak akan mengetahui keberadaan pihak lain sampai sekarang. Jika pihak lain tiba-tiba menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu, siapa kamu, dan mengapa kamu masuk ke ruang rahasia orang tua itu? Lin Sui mengeluarkan raungan ngeri. Di tengah kata-katanya, tubuhnya menerobos ruang rahasia dengan cara yang brutal. Tahap Kaisar Abadi 5 kekuatan kultifasi Chong Tian pecah, dan ketika dia memberitahu kuartet, dia bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Serangan musuh, seorang pria kuat masuk ke sekte Feiksian Dao. Tetua Lin Sui berteriak, dan suara besar itu seperti guntur yang menggelinding, yang langsung menyebar ke seluruh sekte Feiksian Dao. Segera, di seluruh sekte Feiksian Dao, momentum meletus, dan di sebelah penatua Lin Sui, lima sosok muncul seketika. Mereka adalah lima sesepuh tertinggi yang baru saja pergi. Lin Sui, ada apa? Salah satu tetua tertinggi mengerutkan kening. Kesadarannya telah menyelimuti semua arah untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak melihat perbedaan sedikitpun. Penatua Lin Sui Tai menunjuk ke arah rumah guanya dengan kaget, dan suaranya sangat berat, di rumah gua saya, seseorang masuk. Mendengar ini, mata dari lima tetua tertinggi lainnya menyapu ke arah gua Lin Sui. Di rumah gua bobrok Lin Sui, Jian Chen berdiri di sana mengenakan armor dewa menguap, menatap enam tetua tertinggi dari sekte Dao Abadi terbang melalui kehampaan. Segera, dia melangkah di udara, sosoknya menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia diam-diam ditangguhkan di depan enam tetua. Ini adalah enam kaisar abadi, dan yang memiliki basis kultivasi terkuat telah mencapai ranah surga ke-6. Melihat Jian Chen yang muncul diam-diam, selain Lin Sui, ekspresi lima kaisar abadi lainnya dari sekte Feiksian Dao berubah. Karena mereka, seperti Lin Sui, sama sekali tidak bisa merasakan orang di depan mereka, dan hanya bisa melihat dengan mata telanjang. Jika mereka memejamkan mata, indra dan persepsi ilahi akan sia-sia. Artefak tingkat tinggi. Tiba-tiba, mata beberapa tetua tertinggi dari sekte Feiksian Dao memadat, dan mereka menatap pelindung tubuh Jian Chen. Dengan penglihatan mereka, mereka mengenali tingkat armor dewa secara sekilas. Artifak tingkat tinggi, dalam keadaan normal, adalah peralatan standar untuk pembangkit tenaga immortal venerable, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki immortal venerable belum memilikinya. Bahkan sekte Feiksian Dao, yang telah diperas ke dalam urutan kekuatan puncak Taihuang Tian, hanya memiliki satu artefak tingkat tinggi di seluruh sekte, yang dikendalikan oleh leluhur Feiksian Dao Zhong yang mencapai tingkat kedua dari alam mulia abadi. Pada saat mengenali artefak tingkat tinggi, tetua tertinggi dari sekte Feiksian Dao ini semua tenggelam dalam hati mereka. Senior ini datang ke sekte Feiksian Dao saya. Saya tidak tahu siapa saya, tetapi saya telah menyinggung para pendahulu saya. Saya juga meminta para senior untuk menjelaskan keraguan kami. Di antara enam tetua agung dari sekte Feiksian Dao, yang abadi orang tua dari kaisar lapisan ke-6 membuka mulutnya dengan suara yang dalam, tanpa sadar mengambil Jian Chen sebagai yang mulia abadi di dalam hatinya. Memiliki artefak berkualitas tinggi, dan nafasnya mulus, bahkan lebih mampu menyelinap ke sekte Feiksian Dao tanpa menyadarinya. Sekarang, ketika menghadapi enam kaisar abadi agung mereka, wajah mereka tetap tidak berubah. Semua tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut di depan mereka adalah apri. Bahkan jika itu bukan yang mulia abadi, sebelum kekuatan spesifik dan identitas lawan jelas, Feiksian Daozong masih tidak berani menyinggung dengan mudah. Jian Chen menatap lurus ke arah penatua Lin Sui, dan berkata dengan nada dingin, kamu menggunakan teknik kutukan di alam abadi kingping untuk mengutuk dan membunuh ribuan murid sekte dan kaisar abadi. Apakah kamu ingat? Setelah mendengar ini, lima tetua tertinggi lainnya dari sekte Feiyu Dao memusatkan pandangan mereka pada Lin Suan. Rekan Tauis Lin, apakah ada hal seperti itu? Orang tua dari tingkat ke-6 kaisar abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Lin Sui menjadi pucat, dia mengabaikan penatua tertinggi, tetapi menatap Jian Chen dengan ekspresi ngeri, mengatakan, kamu. Kamu telah menghancurkan tiga kekuatan utama kingping Xianyu, serta sekte pedang Liu Guang. Tianyi sekte abadi, orang itu dari banyak pembangkit tenaga listrik sekte abadi Taiping. Mendengar ini, lima tetua tertinggi dari sekte Feiyu Dao terkejut, dan mereka semua menatap Jian Chen dengan wajah ngeri. Belum lama ini, mereka berdiskusi tentang masalah ini. Karakter misterius yang telah menghancurkan beberapa kekuatan utama takut. Akibatnya, saya tidak menyangka orang misterius itu muncul di depan saya begitu cepat. Tidak baik, cepat, cepat dan beritahu leluhur, orang di depanku ini adalah seseorang yang dapat membunuh bahkan kaisar pedang Frost dari sekte pedang Liu Guang. Aku, sekte Feiyu Xiandao, hanya dapat memiliki kepercayaan diri untuk melawan orang ini. Jika saya meminta leluhur untuk maju. Jangan khawatir, meskipun leluhur telah mengasingkan diri sepanjang tahun, semua hal besar dan kecil yang terjadi di sekte Feiyu Xiandao, lelaki tua itu tahu dengan satu pemikiran, jika ini adalah momen kritis, leluhur akan muncul. Setelah mengetahui identitas Jian Chen, beberapa tetua tertinggi dari Feiyu Xiandao sekte diam-diam mentransmisikan suara mereka, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Namun, sekte abadi Luofu, sekte abadi Baiyun, dan sekte abadi Yuqing memang dihancurkan oleh saya, serta sekte pedang Liu Guang, sekte abadi Taiping, dan semua kaisar dan kaisar abadi dari sekte abadi Tianyi, semuanya mati di tanganku. Jian Chen berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa tetua tertinggi dari sekte Feiyu Xiandao mundur selangkah tanpa sadar, menunjukkan rasa takut. Enam sekte besar ini bertambah, dan ada lebih dari sepuluh pembangkit tenaga kaisar abadi saja. Jika yang mulia abadi dikesampingkan, kekuatan gabungan dari enam kekuatan utama ini telah sepenuhnya melampaui sekte Feiyu Xiandao mereka. Karena orang ini dapat menghancurkan enam kekuatan utama, bukankah itu berarti dia juga memiliki kemampuan untuk menumbangkan sekte Feiyu Dao mereka? Jian Chen melanjutkan, alasan mengapa saya menembak mereka adalah karena mereka menentang gagasan warisan di kuil itu, dan mereka juga membunuh orang-orang dari sekte tempat kuil itu berasal. Sekarang saya datang ke sekte Feiyu Xiandao Anda, juga karena salah satu tetua tertinggi sekte Feiyu Xiandao Anda mengutup dan membunuh orang-orang abadi di kuil saat itu, dan orang-orang yang mati di tangan tetua tertinggi ini lebih baik Yun Xianzong, Yuqing Xianzong, dan Luo Fu Xianzong membunuh lebih banyak orang jika digabungkan. Jadi, kaisar abadi Lin Sui, kamu akan menjadi yang berikutnya. Kata-kata terakhir Jian Chen keluar dari mulutnya, dan ekspresi Lin Sui menjadi seburuk yang dia inginkan, dan ekspresi dari lima tetua tertinggi yang tersisa juga menjadi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha. Pada saat ini, tawa keras datang dari kedalaman sekte Feiyu Xiandao, dan gunung-gunung bergetar dengan gelombang suara yang menakutkan. Disertai dengan suaranya, momentum kuat kaisar abadi Jiu Xiong Tian menyebar seketika. Yang mulia, jika Anda benar-benar seorang immortal venerable powerhouse, maka Anda memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini di depan flying immortal Dao seks saya, tetapi sayangnya, Anda hanya berada di tahap tengah immortal emperor, bahkan jika Anda menambahkan immortal emperor. Bunga iblis pelahap abadi kaisar lapisan ke sembilan surga, kekuatan seperti itu pasti akan membuat kita sekte Feiyu Xiandao cemburu, tetapi jika Anda ingin menggunakan ini untuk membunuh tetua tertinggi sekte Feiyu Immortal Dao saya, itu masih jauh dari cukup. Suara tua itu datang lagi, saya melihat seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan berambut bangau dan gaya abadi muncul di kejauhan antara langit dan bumi. Ketika dia mengambil langkah, dia muncul di depan enam tetua tertinggi sekte Feiyu Xiandao seperti teleportasi. Jue Taisang, apakah kamu keluar dari Bea Cukai? Penampilan lelaki tua ini mengejutkan semangat enam tetua tertinggi dari sekte Feiyu Xiandao. Jue Wensian, sembilan surga dari alam kaisar abadi, juga merupakan kepala dari delapan tetua tertinggi dari sekte Feiyu Xiandao. Secara khusus, kata-kata dari mulut Jue Wensian membuat para tetua Feiyu Xiandao menghela nafas lega. Bukan yang mulia abadi, hanya tahap tengah kaisar abadi, dan bunga monster pemakan abadi dari sembilan surga kaisar abadi. Kombinasi seperti itu memang sangat kuat, dan itu juga dapat membawa tekanan besar ke sekte Feiyu Xiandao, tetapi itu tidak dapat mengguncang sekte Feiyu Xiandao. Munculnya Jue Wensian juga membuat khawatir tetua tertinggi terakhir dari Feiyu Xiandao sekte. Saya melihat aura Immortal Emperor Realm lain menyebar keluar. Tanya sekitar Xiandao, kedua setelah penatua tertinggi Jue Wensian, puncak surga ketujuh dari alam kaisar abadi, gunung pemakaman Lao Jun. Tidak ada yang tahu nama aslinya, karena dia selalu menyebut dirinya Lao Jun Fusan. Gunung pemakaman Lao Jun membungkuh, dan jika bukan karena cuaca mengerikan yang memenuhi tubuhnya, dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah seorang wanita tua yang akan dimakamkan di tanah. Begitu dia muncul, dia menyapu matanya ke Jian Chen dengan acuh-ta'acuh dan membuat suara serak lapisan ke-6 kaisar abadi. Kekuatan ini dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di Taihuang Tian, tetapi jika Anda ingin datang ke Feiyu Xiandao Zong untuk membunuh orang, lalu agak kewalahan. Rekan Daois, segera tinggalkan sekte Feiyu Xiandao, dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada sekte Feiyu Xiandao kami, maka sekte Feiyu Xiandao kami dapat memaafkan Anda atas pelanggaran Anda. Ketika dia berbicara, cara yang mengesankan dari surga ke-7 dari alam kaisar abadi terpancar dan mulai menekan kekosongan di mana Jian Chen berada. Jian Chen tidak bereaksi sama sekali, tetapi bunga iblis pemakan abadi yang melingkari pergelangan tangannya bangkit melawan badai, dan dalam sekejap berubah menjadi bunga centil dengan ukuran 10.000 meter. Segera, baik Jian Chen dan beberapa tetua tertinggi dari sekte Feiyu Xiandao menjadi sangat kecil di depan bunga iblis pemakan abadi yang sangat besar. Huff, sekte Dao keabadian terbang saya bukanlah sekte Pedang Liu Guang, sekte Abadi Taiping, dan sekte Abadi Tianyi. Jika Anda ingin lancang dalam sekte Dao keabadian terbang saya, yang mulia, kekuatan Anda jauh dari cukup. Xianda mendengus dingin, dan momentum yang sama dari Immortal Emperor Jiu Xiong Tian memenuhi udara, menahan momentum dari Immortal Deforming Demon Flower. Momentum ledakan dari tiga pembangkit tenaga kaisar abadi segera menyebabkan badai yang menghancurkan langit di dalam sekte Feiyu Xiandao, dan vitalitas langit dan bumi mendidih dengan hebat. Satu orang dan satu bunga itu benar-benar membiarkan Jue Tai Sang dan gunung pemakaman Lao Jun semuanya padam. Di mana sekte Dao abadi terbang saya memprovokasi musuh yang begitu kuat. Yao Zi itu benar-benar dapat bersaing dengan mahkamah agung, ini pasti kaisar abadi Jiu Xiong Tian. Itu adalah kaisar abadi Jiu Xiong Tian. Mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah yang mulia abadi, dan mereka terkenal di seluruh Taihuang Tian. Kekuatan tak tertandingi yang mengejutkan satu sisi. Cepat perintahkan semua murid untuk mundur. Setelah pertempuran kaisar abadi pecah, hanya kami raja abadi yang dapat melindungi diri mereka sendiri dari akibat kehancuran, dan murid tingkat rendah lainnya akan menderita bencana yang tidak dapat dihindari. Tiga puluh atau lebih raja abadi yang berkumpul di kejauhan tidak berani melangkah maju, tetapi segera mengatur agar para murid di belakang mundur sudah merencanakan yang terburuk. Pada tahap selanjutnya dari pertempuran kaisar abadi, mereka tidak bisa lagi campur tangan. Di sisi lain, Jian Chen menghibur Van Deforing Immortal Demon Flower, menatap langsung ke beberapa Immortal Emperor di seberangnya, dan berkata, Lin Sui membunuh ribuan murid di Immortal Emperor semu solem dengan mantra, balas dendam ini harus dibayar dengan darah dan darah. Saya pikir Sekte Feiksian Dao Anda tidak berpartisipasi, jadi saya tidak ingin menjadi musuh Sekte Feiksian Dao Anda. Tetapi jika Anda bersikeras untuk pergi dengan cara Anda sendiri dan bersikeras untuk memberkati Lin Sui, maka saya harus memperlakukan Anda sebagai sekelompok cerpelai dan singkirkan mereka bersama-sama. Petik 2 Lagi pula, ada lapisan kedua alam mulia abadi di Sekte Feiksian Dao, dan Jian Chen tidak mau menjadi musuh bebuyutan dengan Sekte Feiksian Dao kecuali itu adalah pilihan terakhir. Hapus semuanya bersama-sama. Hahaha, bagus, bagus, tapi nada suaramu cukup besar, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. Jue Wen Sian tertawa marah, energi di tubuhnya meledak, hukum dao besar datang, dan dia menembak dalam sekejap, langsung dengan telapak tangan ke arahnya. Tembak dengan Jian Chen. Telapak tangan ini membawa seluruh kekuatannya sebagai kaisar abadi Jiu Xiong Tian. Meskipun dia tidak menggunakan senjata suci, dia tidak menahan sedikitpun dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menekan Jian Chen dengan kekuatan kaisar abadi Jiu Xiong Tian dengan kekuatan penghancur mutlak. Wajah Jian Chen tidak berekspresi, meskipun dia tampak dalam badai dahsyat saat ini, tubuhnya tidak bergerak seperti gunung, megah seperti gunung. Saat berikutnya, dia menyatukan jari-jarinya dengan pedang, dan memotongnya dari udara. Gerakannya, dengan kekuatan hukum ruang angkasa, membuat kecepatannya sangat cepat. Telapak tangan Jiu Xiong Tian dengan kekuatan basis kultivasi yang mengerikan dan hukum dao, sebelum jatuh ke Jian Chen, wajahnya berubah tiba-tiba, dan segera setegup darah menyembur keluar tanpa peringatan. Pada saat ini, tubuh Jiu Xiong Tian jatuh, dan seluruh orang menjadi lemah, dia menatap Jian Chen dengan sepasang mata yang penuh dengan keterkejutan yang tak terbayangkan, mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Segera, termasuk gunung pemakaman Lao Jun, tujuh tetua tertinggi dari sekte Fiksian Dao semuanya tercengang, dan mereka semua menatap Jiu Ewen Xi'an dengan ekspresi terkejut. Tak satu pun dari mereka mengetahui bagaimana Jiu Ewen Xi'an terluka, dan mereka tidak melihat satu pun bekas luka pada Jiu Ewen Xi'an. Bahkan di mata mereka, pedang Jian Chen yang menebas ke dalam kehampaan tidak benar-benar mendarat di Jiu Ewen Xi'an. Tetapi pada akhirnya, Jiu Ewen Xi'an Tang Tang, kaisar abadi Jiu Xiong Tian, rusak parah. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang mengerikan datang, dan bunga iblis pemakan abadi juga bertindak. Saya melihat bahwa pada inti bunga yang indah, itu telah berubah menjadi lubang hitam besar pada saat ini, dan itu bergerak dengan kilat. Kecepatan menelan ke arah Jiu Ewen Xi'an. Terlebih lagi, ketika kekuatan melahap memenuhi udara, sepertinya memenjarakan sisi kekosongan ini, mengikat tubuh imortal Jiu Ewen, membuatnya sulit untuk bergerak. Jiu Ewen Xi'an merasa ngeri lagi, menatap bunga monster pemakan abadi dengan tidak percaya. Dia tidak terlalu banyak menatap bunga monster pemakan abadi sebelumnya, karena dia juga kaisar abadi Jiu Xiong Tian, dan dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk melenyapkan itu. Sekarang, sampai bunga monster pemakan abadi benar-benar dimulai, dia sangat memahami kekuatan dan ketakutan bunga monster pemakan abadi. Hanya kekuatan melahap ini membuatnya merasa seperti dia tidak bisa melarikan diri, semangat dan energinya tampaknya tidak dapat menahan, dan dia ditelan oleh bunga peri yang melahap. Perasaan ini seperti makhluk lemah menghadapi makhluk dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi, ada penindasan bawaan. Kecepatan bunga monster pemakan abadi begitu cepat sehingga tujuh tetua tertinggi yang tersisa dari sekte dao abadi terbang tidak merespon. Dalam sekejap, mulut besar bunga monster pemakan abadi datang ke atas kepala Jue Wensian. Tepat ketika Jue Wensian hendak ditelan oleh bunga iblis pemakan abadi, seorang lelaki tua berjubah putih muncul diam-diam dalam sekejap, dan ketika dia melambaikan jubah lengan bajunya, itu sepertinya memobilisasi kekuatan besar dari seluruh dunia, membentuk hirup pikuk energi yang menakutkan dan mulut raksasa lubang hitam bunga melahap abadi bertabrakan. Ledakan Dengan suara keras, badai energi yang mengerikan mengamuk di sekte Vexian Dao, dan tubuh besar bunga iblis pemakan abadi dengan mudah tersingkir. Pada saat yang sama, pria tua berjubah putih yang tiba-tiba muncul mengepalkan jari-jarinya, dan kemudian menunjuk ke kekosongan, lapisan riak tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan pesona transparan langsung muncul, menutupi satu sisi dunia dan menutup semua badai energi di dalamnya. Pesona tampaknya setipis kertas, tetapi memiliki pertahanan yang sangat kuat, ketika badai energi berantakan yang cukup untuk menghancurkan gerbang gunung Vexian Daozong menghantam lapisan pesona ini, itu tidak bisa mengguncang simpul sama sekali. Stabilitas dunia Lihat leluhur tua Delapan tetua tertinggi dari sekte Vexian Dao akhirnya menemukan pria tua berjubah putih saat ini. Ekspresi semua orang langsung menjadi hormat, dan mereka semua membungkuk dan membungkuk. Chaotic Swatgat Chapter 3463 Threats to Taoism Munculnya leluhur sekte Vexian Dao segera membuat hati delapan tetua agung tenang, seolah-olah mereka tiba-tiba memiliki pelabuhan yang terlindung, tidak peduli seberapa keras badai di luar, mereka tidak akan pernah terpengaruh. Karena leluhur sekte Vexian Dao, bahkan di antara semua pembangkit tenaga listrik Immortal Venerable Realm di Taihuang Tian, adalah tokoh top. Sebagian besar yang mulia abadi Taihuang Tian adalah surga tingkat pertama, dan leluhur sekte Vexian Dao telah mencapai surga tingkat ke-200an ribu tahun yang lalu. Di Taihuang Tian, kekuatan leluhur sekte Vexian Dao lebih kuat daripada kebanyakan makhluk abadi, belum lagi bunga monster pemakan abadi yang hanya ada kaisar abadi Jiu Xiong Tian di depannya. Di belakang leluhur sekte Vexian Dao, Jue Wen Xian, kepala delapan tetua tertinggi agung, menatap mata Jian Chen yang benar-benar berubah. Dia tidak lagi memandang rendah dia sama sekali. Pedang kehidupan telah membayangi hatinya. Di sisi yang berlawanan, Jian Chen, yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi dewa penghindaran, telah menjadi sedikit bermartabat. Di antara kaisar abadi, dia percaya bahwa dia tidak takut pada siapapun, tetapi begitu dia menghadapi pembangkit tenaga yang mulia. Tekanan di hatinya juga sangat besar. Titik. Yang mulia, Anda tidak terlalu memandang Vexian Daozong saya di mata Anda, apakah Anda pikir saya tidak dapat membantu Anda? Nenek moyang Vexian Daozong berbicara, matanya seperti obor, dan dia menembakkan sinar cahaya yang tajam. Tepi tajam menusuk mata Jian Chen. Aku tidak berniat menjadi musuh Sekte Vexian Daozong, tapi Lin Sui, aku akan membunuhnya. Jian Chen berkata dengan dingin, bahkan di hadapan makhluk abadi tingkat 2, dia tidak gentar. Nenek moyang Sekte Vexian Daozong tertawa dengan marah, di Sekte Vexian Daozong saya, di depan orang tua itu, saya terus terang mengatakan bahwa saya ingin membunuh seorang tetua tertinggi dari Sekte ini, yang mulia, apakah Anda berpikir bahwa dengan gigitan Kaisar Abadi Jiu Xiong Tian? Bunga Iblis Abadi, bisakah kamu mengamuk di Sekte Vexian Dao Ku? Dengan suara itu, aura seperti laut yang luas meledak, leluhur Vexian jelas terprovokasi, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh untuk mengunci Jian Chen. Titik. Di bawah momentum besar dari lapisan kedua Immortal Venerable Realm, Jian Chen segera merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan kekosongan di sekitarnya terjepit dengan kuat, membentuk kekuatan pengekangan tak terlihat yang sepertinya memenjarakan tubuhnya. Di depan momentum ini, bunga monster pemakan abadi juga terpengaruh, dan tubuh yang telah berubah menjadi puluhan ribu kaki mulai menyusut dengan cepat. Jian Chen bergerak, dan bunga Iblis pemakan abadi segera berubah menjadi pohon anggur dan melilit pergelangan tangannya. Saat berikutnya, kekuatan kekacauan di tubuhnya berputar dengan liar, mengerahkan kemampuan penyembunyian Heaven Evading God Armor, dan seluruh orang langsung menghilang ke dalam kehampaan, benar-benar tanpa jejak dapat ditemukan. Mata leluhur Feixian Daozong tiba-tiba membeku, dan wajahnya menunjukkan keheranan yang tak tertandingi. Saat berikutnya, telapak tangannya langsung menggenggam kekosongan di mana Jian Chen berada. Tiba-tiba, ruang dalam radius 100 meter tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kehampaan gelap yang besar, dengan rongga bergejolak yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar darinya. Keheranan di mata leluhur sekte Feixian Dao berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan, dan akhirnya berubah menjadi kesungguhan. Setelah tidak ada jejak Jian Chen ditemukan, wajahnya mau tak mau terlihat sedikit jelek, kekuatan kultivasi di detik lapisan alam mulia abadi. Itu meledak tiba-tiba, telapak tangan menghantam kekosongan, dan tiba-tiba ruang seluruh sekte Feixian Dao bergetar hebat. Ruang di seluruh sekte terpengaruh dan berfluktuasi dengan hebat, dan ada retakan gelap dari waktu ke waktu. Waktu, seperti akar hitam, benang menyebar dengan cepat. menghancurkan stabilitas ruang ini dengan kekerasan, mencoba memaksa Jian Chen keluar. Namun, sosok Jian Chen tampaknya telah benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, dan tampaknya jauh dari ruang di sini. Tidak peduli bagaimana leluhur sekte Dao abadi terbang mengganggu kehampaan, mereka masih tidak bisa memaksa. Jian Chen keluar. Delapan tetua agung-agung juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, kesadaran ilahi mereka saling silang dan mencari setiap kekosongan dengan hati-hati. Sepertinya orang itu seharusnya pergi, tetapi metode penyembunyian ini luar biasa, dan dia dapat melarikan diri dari mata para leluhur. Setelah beberapa saat, Lao Jun yang terkubur berkata dengan suara yang dalam. Hei, aku tidak menyangka lelaki tua itu meremehkannya. Aku pikir ketergantungan terbesarnya adalah pada bunga monster pemakan abadi, tetapi dia tidak mau. Selain bunga monster pemakan abadi, kemampuannya sendiri juga sangat bagus, terutama energi pedang aneh. Dapat muncul langsung di tubuh lelaki tua itu, dan langsung melukai lelaki tua itu, sangat sulit untuk dicegah. Jue Wensian menyeka darah di sudut mulutnya, merasakan bagian dalam yang rusak. Organ di tubuhnya, kulit pucat menjadi sangat jelek. Jue Taesang, bukankah kamu selalu mengasingkan diri? Mengapa kamu tahu banyak tentang orang itu sekarang? Seorang tetua Taesang dari tingkat ke-6 kaisar abadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu telah membudidayakan klon, dan hanya ketika kekuatan klon menerobos ke-9 surga kaisar abadi, dia akan menggunakan teknik rahasia untuk membuat klon dan dewa sehingga dapat menembus belenggu kaisar abadi. Dan melangkah ke alam yang mulia abadi. Klon ini telah berkultivasi di Sekte Pedang Liuguang, dan butuh ratusan ribu tahun untuk akhirnya mencapai alam abadi sembilan surga yang mendalam. Akibatnya, orang ini tiba-tiba masuk ke Sekte Pedang Liuguang. Ketika dia memecahkan formasi, dia membiarkan klon orang tua itu menderita itu terpengaruh, dan hampir jatuh. Meskipun saya selamat karena keberuntungan, itu juga meninggalkan bahaya tersembunyi yang tidak dapat diperbaiki. Di masa depan, jika Anda ingin menerobos situasi, kesulitannya akan meningkat beberapa kali. Ketika membicarakan hal ini, mata Juewen Sian penuh dengan kemarahan. Setelah mendengar ini, beberapa tetua Sekte Feik Sian Dao saling memandang dan ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani tertawa. Kepala tetua dari Sekte Feik Sian Dao yang bermartabat, tiruannya benar-benar menderita bencana yang tidak bersalah, yang membuat beberapa orang merasa sedikit lucu. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Orang itu belum meninggalkan Sekte Feik Sian Dao. Meskipun lelaki tua itu tidak dapat menemukannya, lelaki tua itu tahu bahwa dia selalu tersembunyi dalam kegelapan. Kamu tidak boleh ceroboh, kata Feik Sian. Leluhur Sekte membuka mulutnya. Sebagai pembangkit listrik surgawi lapisan kedua yang mulia, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi bermartabat kepada Kaisar Abadi. Setelah mendengar ini, ekspresi beberapa sesepuh tertinggi berubah, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Leluhur, kamu bahkan tidak dapat menemukannya. Wajah Lin Sui memucat. Nenek moyang Feik Sian Dao Sekte menganggup perlahan. Namun, kata-katanya dengan cepat diverifikasi, dan suara Jian Chen datang dari kehampaan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, aku akan membunuh Lin Sui. Aku tidak berniat menjadi musuh Feik Sian Dao Song. Selama Feik Sian Dao Song mengeluarkan Lin Sui dari Sekte, aku akan membunuh Lin Sui dan segera pergi. Jika tidak, maka saya harus bertarung dengan Feik Sian Dao Song sampai akhir. Leluhur Sekte Feik Sian Dao, dengan kekuatan Anda di tingkat kedua alam mulia abadi, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda, tetapi selain Anda, delapan tetua agung dari Sekte Feik Sian Dao, serta ribuan murid di bawah. Tetapi tidak mungkin untuk lolos dari kematian. Petik 2. Kata-kata Jian Chen membuat wajah semua tetua Sekte Feik Sian Dao menjadi pucat, dan bahkan leluhur Sekte Feik Sian Dao memiliki cahaya dingin yang menakutkan di mata mereka. Chaotic Sword God Chapter 3464 Lin Sui Sveit Saya harus mengatakan bahwa kata-kata ancaman Jian Chen benar-benar menakuti delapan sesepuh tertinggi dari Sekte Dao abadi terbang. Kekuatan Jian Chen tidak lemah sama sekali, dan dengan bunga monster pemakan abadi, bahkan delapan tertinggi-tertinggi. Kepala para tetua, Jue Wen Sian, menderita kerugian besar. Kekuatannya sudah sangat kuat, dan sebagai hasilnya, dia memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Jika dia membunuh Feik Sian Dao Song, saya khawatir tidak ada yang bisa menjaganya kecuali leluhur Feik Sian Dao Song. Bahkan jika itu adalah kepala delapan tetua tertinggi, Jue Wen Sian, saya khawatir itu tidak akan terhindar. Pemandangan seperti ini membuatku bergidik memikirkannya. Untuk sementara waktu, wajah delapan tetua tertinggi agung dari Sekte Feik Sian Dao suram dan berair, terutama tetua Lin Sui, yang hatinya hancur. Orang tua, karena ancaman Anda, saya tidak akan pernah mengusir para tetua tertinggi Sekte ini, apalagi para tetua tertinggi, bahkan para tetua biasa dari alam soverein abadi. Wajah apa yang didasarkan pada Tai Huang Tian? Kata leluhur Feik Sian Dao Song dengan suara yang dalam, apa yang dia katakan sangat menentukan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dan manuver. Kehidupan dan kematian Sekte Feik Sian Dao tentu saja penting, tetapi di mata leluhur Sekte Feik Sian Dao, martabat bahkan lebih penting daripada keberadaan hidup dan mati. Iya, semua murid Sekte Abadi terbang kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Anda hanyalah seorang Kaisar Abadi, dan Anda ingin mengancam kami dengan hidup dan mati semua murid Sekte keabadian terbang kami dan bertanya kami untuk mengusir kami. Seorang penatua tertinggi hanya bisa menjadi angan-angan. Kepala Delapan Tetua Agung-Agung, Jue Wen Sian juga membuat suara tegas. Tunggu, Patriark, kamu benar-benar terlalu baik, mengapa kamu tidak membiarkan dia berbicara tentang apa yang dilakukan Tetua Lin Sui Tai Sang yang menyakiti dunia, setidaknya mari kita memahami sebab dan akibatnya terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk buat keputusan. Seorang tetua tertinggi Kaisar Abadi Tiga Surga membuka mulutnya dan melihat leluhur Sekte Feik Sian Dao dan Jue Wen Abadi. Leluhur Feik Sian Dao Sekte menganggup dengan sungguh-sungguh, dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita bicara tentang keluhan apa yang ada antara Anda dan Lin Sui. Masalah ini, kamu harus bertanya pada Lin Sui terlebih dahulu, dan tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Suara Jian Chen keluar. Lin Sui, beritahu aku baik-baik. Nenek moyang Feik Sian Daozong memandang Lin Sui. Wajah Lin Sui sedikit pucat, dan dia berkata, itu karena insiden di Kingping Xianyu. Wilayah Abadi Kingping. Mendengar ini, leluhur Sekte Feik Sian Dao mengerutkan kening, dan tujuh tetua tertinggi lainnya tampak seperti biasa tanpa perubahan apapun. Lin Sui melanjutkan, pada masa itu, Kaisar Abadi Bayun Sian Zong, Luo Fu Sian Zong, dan Yu King Sian Zong membayar artefak kelas menengah dan meminta saya untuk mengutuk untuk membantu menangani salah satu musuh mereka. Sebelum mengucapkan mantra, mereka bertiga juga bersumpah untuk meyakinkanku bahwa Sekte musuh mereka sangat lemah, dan bahkan ketiga Sekte mereka jauh lebih rendah, jadi aku menyetujui permintaan mereka. Leluhur Sekte Feik Sian Dao menatap Lin Sui sejenak, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa orang yang Anda gunakan untuk berurusan dengan teknik kutukan saat itu. Ada Mao Solem Kaisar Abadi di Pegunungan Sing Yun di wilayah Abadi Kingping. Mao Solem itu diselimuti formasi pedang yang menutup gerbang hidup dan mati. Musuh yang tiga Kaisar Abadi dari wilayah Abadi Kingping ingin orang tua itu hadapi. Dengan orang-orang di Mao Solem itu, Lin Sui O berkata jujur, di depan leluhurnya, dia tidak berani berbohong. Apa? Kamu, kamu sebenarnya, kamu sebenarnya, kamu benar-benar membunuh orang-orang di kuil itu dengan mantra. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi leluhur Sekte Feik Sian Dao tiba-tiba berubah drastis. Menjadi sangat menakutkan, dan dia menatap Lin Sui, suaranya tiba-tiba menjadi sangat tinggi, bercampur dengan kemarahan yang mengerikan, Lin Sui, kamu. Tahukah kamu, apakah kamu tahu siapa orang-orang di kuil itu? Perubahan sikap leluhur membuat Lin Sui tercengang. Dia berdiri di sana dengan bingung untuk sementara waktu, mereka, bukankah mereka musuh dari tiga kekuatan utama di Kingping Sian Yu. Satu kekuatan bukan A Sekte yang kuat. Tujuh tetua tertinggi lainnya dari Feik Sian Dao Sekte juga saling memandang, dan jelas bingung dengan reaksi leluhur mereka. Gunung pemakaman Lao Jun tidak bisa tidak berkata, leluhur, dari mana asal kuil yang terletak di pegunungan Sing Yun di Kingping Sian Yu. Melalui perubahan ekspresi leluhur Sekte Feik Sian Dao, beberapa tetua mereka juga melihat masalah ini, saya khawatir itu tidak sesederhana permukaan. Mereka secara alami telah mendengar tentang Mausolem Kaisar Abadi di pegunungan Sing Yun, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Apa asalnya? Nenek moyang Feik Sian Dao Zong bergumam dengan suara rendah, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius, disertai dengan sedikit kerumitan dan rasa, dia terdiam selama tiga nafas sebelum menggunakan dia berkata dengan nada berat, mereka adalah orang-orang dari Sekte Pedang Sik Siaw. Sekte Pedang Malam Ungu Mungkinkah Sekte Pedang Malam Ungu Gong King Tian? Dan wajah Lin Sui berubah mengerikan, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak mungkin, ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, bagaimana mereka bisa menjadi orang si Siaw Jian Song. Ekspresi enam tetua tertinggi yang tersisa dari Sekte Feiyu Dao menjadi ketakutan, dan kemudian secara bertahap menjadi rumit. Lin Sui, apakah kamu benar-benar membunuh murid-murid Sekte Pedang Sik Siaw dengan mantra? Jue Wen Xian juga tiba-tiba berbalik untuk menatap Lin Sui. Aku, aku, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Wajah Lin Sui memucat seperti kertas. Sekte Pedang Malam Ungu, aku tidak menyangka bahwa makam kaisar abadi di Pegunungan Sing Yun ternyata adalah anggota Sekte Pedang Malam Ungu. Dengan cara ini, orang yang terbunuh di wilayah abadi King Ping seharusnya adalah anggota dari Sekte Pedang Sik Siaw. Penatua yang terlalu tinggi. Huh, meskipun Sekte Pedang Sik Siaw telah menurun ke keadaan yang sangat tak tertahankan, dalam pertempuran tiga juta tahun yang lalu, Sekte Pedang Sik Siaw sangat sukses. Seorang penatua tertinggi Fei Xian Daozong berkata dengan ekspresi muram. Suara Jian Chen keluar lagi, di kuil itu, selalu ada lebih dari tujuh ribu murid, lebih dari tiga ribu di antaranya berada di atas alam abadi emas, dan lebih dari tiga ribu murid di atas alam abadi emas ini belum mati. Di tangan dari tiga kekuatan utama di domain abadi Kingping, semuanya mati di bawah hukum kutukan. Ada juga kaisar abadi Penatua Taihang dari Sekte Pedang Sik Siaw. Meskipun dia terluka para oleh tiga kaisar abadi dari wilayah abadi Kingping, yang akhirnya membunuhnya adalah hukum kutukan. Setelah mendengar ini, para tetua dari Sekte Fei Xian Dao terdiam satu per satu, dan mata mereka terfokus pada Lin Suan. Rekan Taoist, apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa para murid Sekte Pedang Sik Siaw meninggal di bawah kutukan tetua Lin Sui Tai Sang? Jian Chen muncul dari kehampaan, dan dia muncul beberapa mil jauhnya dengan mengenakan Heaven Evading Divine Armor. Dengan lambayan tangannya, dia segera membuang kuil immortal Emperor Taihang. Leluhur Fei Xian Dao Sekte segera menemukan indera spiritualnya. Dengan tingkat kultivasinya di tingkat kedua alam mulia abadi, artefak kelas menengah tidak bisa menghentikannya sama sekali. Indera spiritualnya dengan mudah memasuki kuil dan mengubah pemandangan. Di dalam, lihat dengan jelas. Segera setelah itu, beberapa tetua tertinggi lainnya dari Sekte Fei Xian Dao juga melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu, dan juga mengambil gambar di dalam kepala mereka satu per satu. Di dalam kuil, tulang semua murid Sekte Pedang Malam Ungu masih mempertahankan penampilan aslinya. Dengan penglihatan dan pengetahuan mereka, mereka bisa melihat sekilas bahwa adegan ini tidak sengaja dipalsukan. Lin Sui, mulai sekarang, kamu bukan lagi penatua tertinggi Sekte Fei Xian Dao ku, juga bukan murid Sekte Fei Xian Dao ku. Leluhur Sekte Fei Xian Dao berkata tanpa ekspresi, tanpa ragu-ragu. Usir Lin Sui dari Sekte Fei Xian Dao. Sekte Chaotic Sword God Chapter 3465, Refengi. Begitu leluhur Sekte Fei Xian Dao mengatakan ini, ekspresi tujuh tetua tertinggi yang berdiri di belakangnya berubah, dan bahkan lebih dari setengah tetua tertinggi menyapu mata ketakutan mereka ke arah leluhur mereka. Lin Sui Ke adalah tetua tertinggi dari Sekte Fei Xian Dao. Dia memiliki posisi tinggi dan posisi penting, dan seberapa menonjol statusnya, dan dia dikeluarkan dari Sekte dengan begitu mudah. Adapun Lin Sui sendiri, ada retak di hatinya, hatinya tampak hancur, dan wajahnya pucat. Leluhur tua, ini. Hukuman ini tidak akan terlalu berat, tahun-tahun Lin Sui di Sekte Fei Xian Dao, tidak ada pujian atau kerja keras, bahkan jika dia membuat kesalahan besar, dia tidak boleh diusir dari pintu Sekte. Seorang tetua Taesang mencoba menengahi untuk Lin Sui, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia diinterupsi oleh bahasa kotor dari leluhur Sekte Fei Xian Dao, diam, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk memahami apa yang dibuat Lin Sui. Leluhur Fei Xian Dao Sekte menyapu tujuh tetua Taesang satu persatu dengan mata tajam, dan berkata, jika ada orang lain yang berani bersyafaat untuk Lin Sui, maka pergilah bersama Lin Sui. Begitu kata-kata itu selesai, sosok leluhur Sekte Fei Xian Dao menghilang, hanya sebuah suara yang bergema di kehampaan, yang mulia, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu siapa Anda. Adalah, tapi aku harus menjelaskannya. Katakan, orang tua ini mengusir Lin Sui bukan karena kamu, tetapi karena Lin Sui melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kekuatan Sekte Dao Abadi terbang saya benar-benar tidak ada apa-apanya di 33 surga dari alam abadi, tetapi tidak sembarang orang bisa mengancam kita. Kata-kata leluhur Sekte Fei Xian Dao jelas ditujukan kepada Jian Chen, dan ada sikap meremehkan Kaisar Abadi di antara kata-kata itu. Implikasinya adalah bahwa Xian Zun yang kuat dapat mengancam Sekte Fei Xian Dao. Jika itu adalah Kaisar Abadi, itu hanya akan mengalahkan diri sendiri dan kontraproduktif. Jian Chen tersenyum ringan. Memang, jika dia adalah Kaisar Abadi biasa, bahkan jika dia adalah Kaisar Abadi di alam sembilan surga, dia hanya bisa menimbulkan ancaman tertentu bagi pembangkit tenaga listrik surgawi lapisan pertama alam yang mulia paling banyak ketika dia memiliki pertempuran lompatan. Jika diganti dengan lapisan kedua Immortal Venerable Realm, kesenjangan antara keduanya sangat sulit untuk dibuat. Hanya saja Nenek Moyang dari Fei Xian Dao Sekte tidak memahami kekuatan Jian Chen. Dengan kemampuan Jian Chen saat ini, dia mungkin tidak dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di alam yang mulia abadi, tetapi ada artefak tertinggi yang disebut Sumber Life, belum lagi Immortal Venerable Realm 2 and Layer, bahkan Immortal Venerable Realm 3 and Layer Powerhouse tidak bisa membunuhnya. Namun, bagaimanapun juga, sumber kehidupan adalah artefak tertinggi milik dunia suci, dan itu tidak boleh diekspos kecuali benar-benar diperlukan. Tiba-tiba, sinar darah meledak di depannya, dan Lin Sui tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia untuk menukar kecepatan yang mengerikan jauh melebihi kekuatannya sendiri dengan biaya penghancuran diri, dan langsung melarikan diri dari Sekte Fei Xiandao. Titik. Dia bisa melihat situasi saat ini secara sekilas, dan Sekte Fei Xiandao tidak bisa memberkatinya. Dalam hal ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Jian Chen, yang tidak lebih lemah darinya, dan bunga melahap abadi milik Kaisar Jiu Xiong Tian. Tidak ada kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, begitu leluhur Sekte Fei Xiandao pergi, dia melarikan diri ke sini tanpa ragu-ragu. Hanya dalam sekejap, Lin dengan santai menghilang di ujung langit dan muncul ribuan mil jauhnya. Kecepatan pembangkit tenaga listrik Kaisar abadi, bahkan jika dia berada di jalan secara normal, adalah satu langkah pada satu waktu, belum lagi dia telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri pada saat ini, dan kecepatannya secara alami luar biasa. Mata Jian Chen menoleh ke arah Lin Sui melarikan diri, dan seringai tipis muncul di sudut mulutnya, saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Hukum ruang angkasa, Lin Sui, kali ini benar-benar hancur. Tujuh tetua tertinggi Sekte Fei Xiandao melihat sekilas hukum ruang Jian Chen, dan mereka semua segera menjadi sedih. Titik. Tai Huang Tian, seluruh tubuh Lin Sui berubah menjadi cahaya berdarah, dan berlari kekejauhan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, gunung dan sungai di bawah menjadi kacau, karena kecepatannya terlalu cepat, semua pemandangan menjadi kabur. Di bawah kecepatannya yang mengerikan, hanya dalam dua napas waktu, dia telah melintasi beberapa alam abadi dan muncul ratusan juta mil jauhnya. Wajahnya sepucat salju, dan dalam waktu singkat ini, dia telah membakar setengah dari esensi darahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Sebagai ganti kecepatan yang mengerikan, dia juga membayar harga yang kecil. Setelah itu, momentum di tubuhnya mulai menyatu dengan cepat, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya, dan kemudian mulai mengubah arah, bersiap untuk bersembunyi. Tetapi pada saat ini, tubuh Lin Xi'an bergetar hebat, dan sosok terbang berkecepatan tinggi itu tiba-tiba berhenti, menatap ke depan dengan ngeri. Di depannya, Jian Chen melayang tinggi di udara dengan tangan di lengannya. Jika Anda membunuh ribuan murid Sekte Pedang Ziksiao, gunakan saja hidup Anda untuk mengubur murid-murid yang jatuh dari Sekte Pedang Ziksiao itu. Jian Chen berkata dengan suara dingin, saat berikutnya, bunga iblis pemakan abadi muncul dari tipis. Udara, membunuh Lin dalam satu gigitan. Melahap sesuka hati. Saat berikutnya, sebuah cincin luar angkasa dimuntahkan oleh bunga monster pemakan abadi, dan itu diserahkan kepada Jian Chen seolah-olah menawarkan harta karun. Mengambil cincin ruang ini, Jian Chen memasuki kuil Kaisar Abadi Taihang. Dia menempatkan cincin ruang angkasa Kaisar Abadi Lin Sui, Kaisar Abadi Bai Yun, Kaisar Abadi Luofu dan Kaisar Abadi Yuqing di depan tulang-tulang ini dan bergumam, Kaisar Abadi Taihang, serta saudara dan saudari dari Sekte Pedang Ziksiao, saya telah membalas dendam Anda. Saya akan menggunakan barang-barang mereka berempat untuk memberi penghormatan kepada roh Anda di langit. Liku-liku Taihuang Tian tidak hanya membuat Jian Chen secara tidak sengaja menemukan makam penatua tertinggi Ziksiao Jianzong, tetapi juga memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak sumber daya di dunia abadi. Di Kingping Xianyu, ia memperoleh semua sumber daya yang dikumpulkan oleh tiga kekuatan utama Luofu Xianzong, Yuqing Xianzong dan Bai Yun Xianzong selama ratusan ribu tahun, dan kemudian pergi ke Liu Guang Xianzong, Tai Ping Xianzong, Tianyi Xianmen, Del. Tiga kekuatan utama telah hampir semua sumber daya dari tiga kekuatan besar ini ada di kantong mereka. Ketika dia pertama kali tiba di Taihuang Tian, Jian Chen hanya memiliki sumber daya yang dibawa oleh alam suci dan tidak dapat diekspos di alam abadi dalam waktu singkat. Tapi sekarang, setelah mengumpulkan sumber daya dari beberapa pasukan tingkat kaisar abadi, ia menjadi kaya dalam sekejap mata. Jian Chen tidak terburu-buru untuk meninggalkan Taihuang Tian, meskipun dia tahu bahwa situasi Sekte Pedang Ziksiao saat ini tidak optimis, dia bahkan memiliki keinginan mendesak untuk bergegas kembali ke Sekte Pedang Ziksiao. Tetapi saat ini, dia masih memiliki satu hal terpenting yang harus dilakukan. Itu untuk sepenuhnya mengubah napasnya. Dia baru saja tiba di dunia abadi dari dunia suci, dibawah infiltrasi kekuatan sumber unik dari dunia suci, dia sudah ditutupi dengan aura dunia suci yang kuat. Jika dia berada di alam suci, ini secara alami normal, tetapi sifat energi dari alam abadi sangat berbeda dari alam suci, jika identitasnya dari alam suci terungkap, dia tidak akan dapat bergerak di alam abadi, dan bahkan menderita pengejaran pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam abadi. Meskipun dia bisa mengandalkan topeng klan Monster Illusi untuk menyamarkan dirinya, dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, dia secara alami tidak bisa memblokir semuanya dan meletakkan semuanya di topeng klan Monster Illusi. Chaotic Sword God Chapter 3466, Departure to Celebrate the Day. Selanjutnya, Jian Chen mencari Gunung Tandus di mana energi spiritual langka dan orang-orang sangat langka. Dia menggali gua di lokasi tersembunyi di Gunung Tandus, dan setelah hanya mengatur beberapa formasi di luar, dia mundur ke dalam gua untuk berkultivasi. Tidak sulit untuk sepenuhnya membasuh nafas dunia suci yang terkontaminasi oleh tubuh, hanya perlu menyusup ke tubuh dengan kekuatan sumber dari dunia peri, dan membiarkan kekuatan sumber milik dunia peri mengisi setiap kulit di tubuh. Setelah waktu yang lama, tubuh secara alami akan berubah menjadi nafas negeri dongeng. Tentu saja, metode ini hanya berlaku untuk tubuh kekacauan, dan kekuatan kekacauan yang dikembangkan Jian Chen dapat menggunakan banyak kekuatan berbeda antara langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, apakah itu kekuatan sumber di sisi dunia suci atau energi roh peri di sisi dunia peri, itu tidak mempengaruhi penyerapannya. Jika Anda mengolah teknik kultivasi yang unik dari alam suci, itu tidak hanya sesederhana mencuci nafas Anda, tetapi hal yang paling merepotkan adalah kekuatan kultivasi di tubuh Anda. Energi dalam tubuh orang kuat di dunia suci semuanya terkondensasi dari kekuatan sumber di sisi dunia suci, dan akarnya dalam. Jika Anda pergi ke dunia peri sekaligus, itu tidak akan hanya sulit untuk menyerap energi, tetapi bahkan menghadapi masalah tidak dapat berkultivasi. Hanya dapat mengandalkan kristal ilahi dan pil obat di sisi dunia suci untuk pulih. Adapun untuk mengubah semua kekuatan kultivasi dalam tubuh menjadi energi dunia abadi, itu bahkan lebih sulit. Kecuali jika latihan yang mereka praktikkan sangat menantang surga. Karena beberapa latihan yang menantang surga memang dapat menelan segala sesuatu dan menyerap semua esensi dan energi di dunia untuk digunakan sendiri. Tetapi ada sangat sedikit latihan pada tingkat ini di dunia. Di gua yang gelap, Jian Chen duduk bersila di kehampaan, agar tidak menarik perhatian, dia tidak menyerap energi antara langit dan bumi, tetapi mengeluarkan cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa ini semuanya diperolehnya dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari enam kekuatan utama, dan beberapa dari mereka bahkan menyimpan sumber daya besar dari sebuah sekte. Begitu cincin ruang angkasa ini muncul, sepotong besar kristal peri tumpah keluar dari mereka, dengan berbagai tingkatan, dan ada beberapa kristal peri berwarna bercampur di dalamnya. Hanya dalam beberapa napas, gua ini dipenuhi dengan kristal abadi besar, dan itu benar-benar menumpuk menjadi sebuah bukit. Jian Chen duduk bersila di gunung Xianjing, ekspresinya tenang dan hatinya tenang. Benar-benar sia-sia menggunakan kristal peri berwarna. Dia melirik beberapa kristal peri berwarna di gunung Xianjing, dan kemudian dengan pikiran, dia menyingkirkan semua kristal peri berwarna dan mulai untuk menyerap yang biasa ini energi kristal abadi. Saat berikutnya, roh abadi yang sangat melonjak segera keluar dari gunung Xianjing, seolah-olah telah berubah menjadi sekelompok serangga kecil yang padat, dan mulai dengan liar mengebor pori-pori tubuh Jian Chen. Roh abadi ini tidak langsung diserap oleh Jian Chen, tetapi terus-menerus berkeliaran di tubuh Jian Chen. Kemanapun roh abadi lewat, aura dunia suci yang terkontaminasi Jian Chen diserap sedikit demi sedikit. Aura roh peri yang diubah oleh Xianjingshan berkurang dengan kecepatan yang menakutkan, dan aura dunia suci di tubuh Jian Chen juga dibersihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Proses ini berlangsung selama tiga tahun. Dalam tiga tahun terakhir, Jian Chen menghonsumsi banyak kristal abadi, dan puncak yang diubah menjadi kristal abadi menghilang satu demi satu. Akhirnya, setelah tiga tahun, dia benar-benar menghilangkan aura dunia suci yang telah dia nodai di tubuhnya. Titik. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang dimiliki dunia peri dari dalam keluar. Dalam keadaan ini, bahkan jika makhluk tertinggi dari alam abadi berdiri di depannya, dia tidak akan dapat melihat bahwa dia berasal dari alam suci sama sekali. Sekarang, saya akhirnya bisa pergi ke Gong Ching Tian dengan tenang. Jian Chen berdiri, dan ketika dia berpikir bahwa dia akan tiba di sekte pedang malam ungu, ada urgensi dan kegembiraan yang tak terselubung di dalam hatinya. Roh artefak kuil awal absolut belum terbangun, dan energi yang dibutuhkan untuk membangkitkannya secara alami sangat menakutkan, tetapi saya tidak memiliki darah makhluk tertinggi di tubuh saya sekarang. Saya khawatir itu juga sulit didapat. Jian Chen mengamati kuil awal berikutnya, dan setelah memutuskan bahwa kuil awal tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat, dia meletakkan kuil awal di ruang roh primordial, dan kemudian menyiapkan beberapa kristal ilahi berwarna terlebih dahulu, jadi dia tidak melewatkannya meninggalkan gua. Tidak lama kemudian, Jian Chen datang ke area pusat Taihuang Tian dan muncul di kota peri yang sangat makmur. Kota abadi ini disebut kota Huangji. Ini adalah kota abadi paling makmur dan terbesar di seluruh Taihuang Tian. Kota ini dikendalikan oleh kekuatan pertama Taihuang Tian, Huangji Sianzong. Ketika dia tiba di kota kekaisaran, Jian Chen langsung menuju formasi teleportasi. Rekan Taois, Anda memiliki tanaman monster di tubuh Anda, jadi Anda perlu membayar dua biaya teleportasi. Sebelum formasi teleportasi, seorang murid kaisar tertinggi Sianzong yang ditempatkan di sini berkata kepada Jian Chen. Untuk Jian Chen, yang telah mengumpulkan hampir semua sumber daya dari enam kekuatan utama, biaya teleportasi tidak layak disebut. Dengan membalik tangannya, dia langsung membagikan cincin ruang. Segera setelah itu, dengan cahaya formasi teleportasi bersinar, Jian Chen yang berdiri di formasi teleportasi telah meninggalkan Taihuang Tian. Di 33 surga alam abadi, jarak antara masing-masing surga sangat jauh, jauh melebihi jarak antara benua dunia suci dan benua. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, Jian Chen melepaskan gagasan untuk bergegas melalui langit berbintang dengan hukum ruang angkasa, dan memilih untuk mengambil susunan teleportasi. Array teleportasi jelas tidak dapat secara langsung mentransmisikan Jian Chen dari Taihuang Tian ke Gong Qing Tian, dan beberapa transmisi diperlukan di tengah. Selanjutnya, Jian Chen berteleportasi lagi dan lagi, melewati dunia abadi satu demi satu, dan hanya dalam dua hari, ia hampir melintasi setengah dari dunia abadi. Array teleportasi ditutup, dan tidak ada yang diizinkan menggunakan Array teleportasi. Setelah dua transfer teleportasi lagi, Jian Chen tak berdaya berhenti di Duanjing Heaven, salah satu dari 33 surga. Duanjing Tian sedang membuat perang yang telah melanda seluruh surga, banyak kekuatan teratas yang berdiri di Duanjing Tian kini telah dibagi menjadi dua kubu. Dipengaruhi oleh ini, semua kekuatan teratas di surga Duanjing telah memasuki kondisi kesiapan tempur tertinggi, semua formasi teleportasi ditutup, dan formasi lanjutan dapat dilihat di mana-mana. Duanjing Tian, Jian Chen berdiri di sebuah kota, alisnya berkerut dalam. Setelah Duanjing Tian, itu adalah Gong Qing Tian, di mana sekte pedang Ziksiao berada, tapi aku tidak menyangka akan menemukan perubahan seperti itu di perhentian terakhir. Saat berikutnya, kesadarannya memenuhi udara, menyelimuti seluruh kota, dan mulai menangkap informasi. Segera, dia tahu satu-satunya cara untuk meninggalkan Duanjing Tian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap kekosongan di atas kepalanya. Saya melihat bahwa di kubah Duanjing Tian, formasi yang kuat sedang berjalan, menyegel langit dan menjebak tanah, menutupi hampir setengah dari Duanjing Tian, dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Namun, dalam formasi ini, ada lorong khusus, yang dijaga oleh pusat kekuatan dari kekuatan teratas di surga Duanjing. Bagian ini adalah salah satu dari sedikit bagian yang meninggalkan Duanjing Tian. Bagaimanapun, langit Duanjing bercampur dengan naga dan ular, dan ada murid atau pejabat tingkat tinggi dari banyak kekuatan di dunia abadi, dan ada banyak tokoh dari kekuatan paling kuat. Dua kubu Duanjing Tian berperang, dan jelas tidak berani menyinggung pasukan ini, jadi dia dengan sengaja membuka jalan aman bagi orang yang tidak terkait untuk pergi. Chaotic Sword God Chapter 3467, Giant Elephant Immortal Sex. Perang ini yang telah mempengaruhi hampir seluruh Duanjing Tian. Jika itu benar-benar dimulai, mungkin perlu ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Tidak mungkin bagiku untuk menunggu di sini selama itu. Tampaknya, untuk saat ini, satu-satunya rencananya adalah pergi melalui lorong yang dibuka Duanjing di langit. Jian Chen menatap lorong di kubah, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Formasi yang menutupi Duanjing Tian sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari Immortal Venerable Realm lapisan ke-6 harus menghabiskan banyak usaha untuk menghancurkannya. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami bahkan lebih mustahil. Selain itu, dengan formasi tingkat tinggi seperti itu, bahkan jika dia mengenakan Heaven Evading Divine Armor, dia tidak akan bisa menembusnya. Dalam sekejap mata, Jian Chen sudah muncul di atas langit, dan mendekati lorong yang meninggalkan Duanjing Tian. Di sini, sudah ada lautan manusia pada saat ini, ribuan makhluk abadi berdiri di langit, atau pengemudi mengambang di langit, dan mereka berebut untuk menstabilkan langit sepenuhnya. Dan ke segala arah, ada ribuan lampu yang melarikan diri terbang. Orang-orang abadi yang tinggal di langit Duanjing dan bukan milik dua kubu memilih untuk pergi pada saat pertama, tidak ingin terlibat dalam perang. Titik. Oh, bagus sekali, mengapa Duanjing Tian tiba-tiba berubah. Kudengar perang ini telah menyebar ke seluruh Duanjing Tian. Huff, Ganlu bodoh. Ketenangan Duanjing Tian hanya di permukaan. Sebenarnya, sudah lama bergolak dalam kegelapan. Hanya saja kedua belah pihak tidak pernah merobek wajah mereka. Mereka selalu terkendali. Saya mendengar bahwa pertempuran reunifikasi Duanjing Tian terjadi kali ini. Setelah pertempuran ini, Duanjing Tian akan sepenuhnya bersatu kembali. Penyatuan. Bagaimana bisa begitu mudah? Dalam sejarah Duanjing Tian, ada beberapa yang disebut pertempuran penyatuan, tetapi tidak pernah ada penyatuan yang nyata. Jika Anda ingin menyalahkannya, itu adalah aliansi dewa. Mereka sangat ambisius dan selalu ingin mengendalikan dunia surgawi Duanjing Tian. Set, pelankan suaramu, jangan lupa bahwa ini adalah situs Alliance of Immortals. Jika kamu mengatakan hal seperti itu di wilayah Alliance of Immortals, bukankah kamu akan mati? Di dekat lorong tempat mereka pergi, ada banyak makhluk abadi yang berbicara dan menunjuk ke sekitar perang yang akan pecah di Duanjing Tian. Tiba-tiba, beberapa sinar energi menembus dari atas kepala semua orang, dan menembus kerumunan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik immortal Soverein Realm. Saat berikutnya, bunga darah meledak di antara kerumunan, dan beberapa makhluk abadi yang berbicara tidak ramah kepada aliansi abadi dipenggal tanpa ampun oleh makhluk abadi dari aliansi abadi. Saya melihat bahwa di atas kerumunan, ada beberapa makhluk abadi yang berdiri di langit, dikelilingi oleh Lusinan Sembilan Surga Suansian, mereka melihat ke bawah dengan sikap merendahkan. Mereka yang menghina aliansi abadiku harus dibunuh. Salah satu raja abadi membuat suara acuh tak acuh. Dalam sekejap, kehampaan yang awalnya berisik segera menjadi sunyi, meskipun langit dipenuhi dengan makhluk abadi yang padat, tidak ada yang berani berbicara di hadapan tekanan dari aliansi abadi. Di antara orang-orang ini, ada makhluk abadi yang kuat secara alami, tetapi makhluk abadi ini juga tidak berani memprovokasi aliansi abadi. Huff, kalian semua aliansi abadi benar-benar kuat, kamu berani melarang kekosongan ini, sehingga tuan muda ini harus meninggalkan lorong yang kamu atur. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari bawah. Saya melihat kereta mewah melangkah dari tanah di bawah, di sekitar kereta, ada lebih dari sepuluh dewa mendalam sembilan surga, berdiri di sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi, menjaga kereta di tengah dengan ketat. Di bagian depan mobil, ada seorang lelaki tua yang memejamkan mata dan menyilangkan lututnya, memancarkan aura abadi dari tubuhnya. Dewa abadi dari aliansi dewa jelas mengenali mobil itu, dan wajah tegang tiba-tiba meredah, menunjukkan senyum ramah, dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu gongcing. Tuan muda sekte abadi gajah raksasa, di depan dari sekte abadi gajah raksasa, aliansi abadi kami secara alami tidak ada apa-apanya. Kata-kata orang tua itu hanya ditujukan untuk keabadian biasa, dan tidak ada rasa tidak hormat kepada sekte abadi gajah raksasa. Saya harap Tuan muda jangan kaget. Kekosongan ini secara bersama-sama dilarang oleh para tetua aliansi semua abadi kita. Bukan para tetua kita yang dapat mengambil keputusan. Saya juga meminta Tuan muda haihan. Hei hei, sepertinya Tuan muda akan meninggalkan Duan Jingtian. Aku ingin tahu apakah Tuan muda bersenang-senang di lokasi All Immortal Alliance kita. Kalian, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak melihat Tuan muda dari sekte abadi gajah raksasa datang? Mengapa kamu tidak memberi jalan bagi Tuan muda, menyingkir, semua orang di wilayah udara ini? Minggir. Beberapa raja abadi dari aliansi abadi semuanya tersenyum menyanjung, Tuan muda dari sekte abadi gajah raksasa di depan mereka tidak berani menyinggung sedikitpun. Segera, mereka mengusir sejumlah besar makhluk abadi dan membuka jalan terbuka untuk Tuan muda sekte abadi gajah raksasa. Benar-benar membosankan suara seorang pemuda datang dari dalam mobil dengan sedikit ketidakpuasan. Segera, kereta yang ditunggangi Tuan muda sekte abadi gajah raksasa pecah dalam sekejap dan segera menghilang kelautan bintang yang luas. Gong King Tian, sekte abadi gajah raksasa. Jian Chen menahan nafas dan berdiri di tengah kerumunan, menatap ke arah di mana sekte abadi gajah raksasa menghilang dengan warna aneh di matanya. Sekte abadi gajah raksasa, saya tidak menyangka sekte ini masih ada dan tampaknya kekuatan mereka lebih baik dari sebelumnya. Suara roh pedang Ziking datang dari Yuan Shen Jian Chen. Segera, roh pedang Ziking mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Jian Chen, tiga juta tahun yang lalu, sekte abadi gajah raksasa dianggap sebagai kekuatan utama di surga surgawi. Ada juga beberapa cerita di sekte pedang. Suatu ketika gajah raksasa Xian Zhong memprovokasi yang abadi dari sekte pedang Zik Xiao untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, keabadian ini menekan gajah raksasa Xian Zhong selama seratus ribu tahun, dan bahkan di dalam sekte pedang Zik Xiao. Banyak murid di bawah sekte juga menangkap banyak orang dari sekte pedang Zik Xiao. Sekte abadi gajah raksasa sebagai tunggangan. Mendengar ini, Jian Chen mengerutkan kening dan berkata, jadi, ada dendam antara sekte pedang Zik Xiao dan sekte abadi gajah raksasa. Dapat dikatakan bahwa, bagaimanapun, pada periode puncak sekte pedang Zik Xiao, sekte abadi gajah raksasa benar-benar diabaikan. Bahkan jika faktor Tuan Tua tidak dipertimbangkan, dengan kekuatan sekte pedang Zik Xiao di saat itu, sekte abadi gajah raksasa hanya dapat dianggap sebagai semut. Saya hanya tidak menyangka bahwa setelah jutaan tahun, kekuatan sekte abadi gajah raksasa akan begitu kuat sehingga bahkan Duan Jing Tian, yang disebut aliansi dewa, sangat takut. Nada suara Zik Ying Sword Spirit penuh dengan akal. Titik. Sekte abadi gajah raksasa milik dunia iblis. Jian Chen bertanya lagi. Iya, sekte abadi gajah raksasa memang sisa-sisa dunia iblis. Ada beberapa klan iblis di dunia abadi, seperti sekte abadi gajah raksasa. Setelah pindah ke dunia abadi, banyak sisa dunia setan membuka cabang dan tersebar di surga ke-33 dunia abadi. Daun. Namun, di antara sisa-sisa dunia iblis, kekuatan yang paling kuat adalah klan binatang suci. Mereka adalah kekuatan besar yang terbentuk setelah empat keluarga kerajaan dunia iblis bersatu. Tapi yang kita ketahui baru 3 juta tahun yang lalu. Jika kita memasukkan peristiwa tahun itu ke hari ini, diperkirakan banyak informasi yang sudah tidak akurat. Chaotic Sword God Chapter 3468 All Immortals Alliance Setelah mempelajari masa lalu sekte pedang ziksiao dan sekte abadi gajah raksasa dari Ziking Jianling, Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk mulai ragu di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah sekte pedang ziksiao telah menurun begitu cepat, dan apakah ada bayangan sekte abadi gajah raksasa di belakangnya. Titik Oksesi kaisar abadi Taihang juga mengatakan bahwa sekte pedang ziksiao telah ditargetkan oleh banyak kekuatan kuat di dunia abadi, dan dengan festival antara sekte abadi gajah raksasa dan sekte pedang ziksiao, mereka seharusnya tidak membiarkan kejatuhan ini luput dari perhatian. Kesempatan Mungkin, sekte abadi gajah raksasa ini juga merupakan salah satu dari banyak kekuatan yang menargetkan sekte pedang ziksiao. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dan menjadi waspada terhadap sekte abadi gajah raksasa. Melalui aliansi dewa, dia juga melihat kekuatan sekte abadi gajah raksasa dari samping. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan sebesar itu. Dia sekarang dekat dengan area pusat alam abadi, surga yang ada di sini, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Taihuang Tian. Dia percaya diri dan tidak takut menerbangkan sekte dao abadi, tetapi setidaknya dia bisa menghadapi kekuatan teratas di tahap tengah alam mulia abadi, dia juga harus berhati-hati. Namun, pasukan ini tampaknya tidak berani secara eksplisit menargetkan sekte pedang ziksiao. Mereka hanya dapat merencanakan secara diam-diam, atau memainkan beberapa konspirasi dan trik untuk menargetkan sekte pedang ziksiao. Jika tidak, dengan kekuatan sekte pedang ziksiao, bagaimana mungkinkah sampai sekarang? Di belakang sekte pedang ziksiao, seharusnya ada beberapa orang yang mendukungnya, tetapi tampaknya mereka yang mendukungnya hanya dapat menjaga sekte pedang ziksiao agar tidak binasa. Jian Chen diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Dengan pikiran yang rumit, dia segera datang ke lorong yang meninggalkan Duan Jing Tian. Kami dari Zhang Dao Xian Zhong dari Qi Ming Ming. Kami meminjam Duan Jing Tian kali ini dan akan pergi ke Gong Jing Tian. Saya ingin meminta Anda sesama tahu untuk membuatnya lebih mudah. Di dekat pintu masuk lorong, seorang lelaki tua berjubah merah mengeluarkan token A, dengan beberapa junior akan pergi. Ternyata itu adalah teman tahu dari sekte abadi Palem Dao. Tolong, tolong, kali ini Duan Jing Tian ditutup karena perang. Jika ada ketidaknyamanan, saya harap teman tahu dari Zhang Dao Abadi akan memaafkan saya. Orang-orang, beberapa raja abadi dari aliansi abadi segera menerima mereka secara langsung, sangat sopan. Segera, lelaki tua yang bertanggung jawab atas Dao Xian Zhong meninggalkan Duan Jing Tian dengan beberapa junior sekte tanpa hambatan. Kenapa? Kenapa kalian semua yang abadi tidak membiarkan kami pergi? Mengapa orang lain pergi dengan selamat, tapi kita tidak bisa? Beberapa senior, junior hanyalah orang kecil yang berlatih diam-diam di Duan Jing, bukan mata-mata sama sekali. Saya mohon belas kasihan beberapa senior dan biarkan junior pergi. Selanjutnya, di lorong kecil ini, para abadi terus pergi, tetapi tanpa kecuali, semua abadi yang pergi terungkap identitasnya, dan mereka dibebaskan dengan token yang dapat membuktikan identitas mereka. Tentu saja, ada juga banyak makhluk abadi yang diblokir pada hari-hari Duan Jing dan tidak diizinkan pergi. Di antara makhluk abadi ini, entah berasal dari beberapa sekte kecil, atau beberapa pembudidaya lepas yang bukan milik. Untuk orang-orang seperti itu, sikap aliansi abadi benar-benar berbeda dari para murid dari pasukan teratas. Yang mulia, tolong jelaskan identitas Anda. Yang mana dari 33 alam surgawi Anda berasal? Kekuatan mana yang Anda miliki? Jian Chen juga dihentikan, dan orang yang menghentikannya adalah Xian Jun Qiang, seorang anggota aliansi dewa. Oleh Jian Chen sedikit mengernyit, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menyamarkan auranya sebagai raja abadi, karena basis budidaya kerajaan abadi, dimanapun itu ditempatkan, adalah karakter dan harus ditanggapi dengan serius. Tanpa diduga, bahkan di alam penguasa abadi, itu masih diblokir oleh aliansi abadi. Hegemoni aliansi abadi berada di luar dugaannya. Aku di sini, aku di sini, idol cloud wild keren, berkeliaran di dunia peri, aku tidak punya tempat tinggal tetap, kata Jian Chen dengan wajah tanpa ekspresi. Mendengar ini, raja abadi dari aliansi abadi segera menunjukkan senyum feminin, dan berkata tanpa senyum, rekan taois, saya tidak memiliki identitas resmi, mohon maafkan saya bahwa aliansi abadi tidak dapat membiarkan teman taois pergi, saya juga meminta rekan taois untuk tetap berada di ranah aliansi semua dewa dan menunggu situasi stabil sebelum pergi. Begitu Jian Chen mendengarnya, dia mengerti bahwa apa yang disebut identitas resmi ini tidak lebih dari latar belakang kekuatan teratas. Liga abadi tidak ingin memprovokasi kekuatan teratas dari alam surgawi lainnya, sehingga siapapun dengan latar belakang yang dalam dapat pergi dengan lancar di situs. Tatapan Jian Chen tanpa sadar melirik kerumunan di belakangnya, dan dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dia telah menyadari bahwa makhluk abadi yang diblokir ini akan berakhir diperlakukan sebagai umpan meriam melawan kekuatan besar lainnya oleh aliansi dewa. Aliansi dewa adalah aliansi yang dibentuk oleh persatuan setengah dari kekuatan teratas di Duan Jing Tian, kekuatannya sangat kuat sehingga mereka dapat melakukan apapun dengan tidak hati-hati di Duan Jing Tian ini. Oleh karena itu, beberapa vaksi kecil dan beberapa makhluk abadi tidak ada di mata mereka sama sekali. Namun, bagaimana Jian Chen bisa membiarkan aliansi abadi menjebaknya di sini? Dia melihat matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tidak lagi menahannya. Momentum kuat milik Immortal Emperor Rilem meletus darinya, dan dia menatap tajam ke blok itu. Raja abadinya sendiri, Raja abadi dari aliansi dewa, dipaksa mundur oleh momentum yang kuat, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Jangan biarkan pergi, apakah kursi ini pergi atau tinggal, itu bukan terserah Anda, Liga Abadi, untuk memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Jian Chen mengeluarkan suara rendah. Kaisar abadi, ini sebenarnya Kaisar abadi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Saya tidak berharap bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar akan berani memblokir aliansi abadi. Sebagai aura Jian Chen meletus, ada semburan seru dari abadi sekitarnya, dan tatapan banyak orang terhadap Jian Chen berubah. Beberapa raja abadi dari aliansi abadi tampak serius, dan mereka tidak berani berbicara banyak di hadapan Kaisar abadi yang kuat. Rekan Taoist, Anda tidak bisa mengatakan ini dengan santai. Bagaimanapun, ini adalah Duan Jing Tian. Di Duan Jing Tian, semuanya diputuskan oleh aliansi abadi kita. Pada saat ini, sebuah suara tua datang, berkata dalam sekejap, seorang lelaki tua berpakaian hitam jubah muncul di depan Jian Chen dari udara tipis. Orang tua ini juga seorang Kaisar abadi, lapisan kedua alam Kaisar abadi. Lihat penatua Taishang. Beberapa raja abadi dari aliansi abadi segera mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat dengan ekspresi hormat. Jadi, aliansi abadimu akan memenjarakan kursi ini di Duan Jing Tian ini. Jian Chen menatap langsung ke pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu memiliki senyum aneh di wajahnya dan berkata, Rekan Taoist, saya benar-benar minta maaf, dalam periode yang luar biasa ini, tidak ada yang bisa pergi tanpa identitas resmi, untuk mencegah mata-mata mengambil beberapa rahasia besar. Aliansi abadi kami denganmu. Berita itu sampai ke telinga musuh. Tentu saja, jika sesama Taoist benar-benar terburu-buru untuk pergi, itu bukan tidak mungkin, ambil saja kaisar abadi yang berlawanan, ditambah 10 raja abadi dengan total 11 kepala ketika aliansi abadi kita memulai perang, dan itu tidak akan terhalang. Meninggalkan. Orang tua berjubah hitam itu melayang di seberang Jian Chen dengan tangan di lengannya, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kali ini, aliansi abadi mereka bergabung bersama, belum lagi kaisar abadi, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di alam mulia abadi. Kekuatannya telah menjadi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Didukung oleh gunung raksasa seperti itu, alam kaisar abadi memang tidak di mata liga abadi. Yah, itu adalah hal yang indah untuk dapat memaksa seorang kaisar abadi untuk berkontribusi pada aliansi abadi. Pria tua berjubah hitam itu diam-diam berkata dalam hatinya, jika dia benar-benar dapat memenangkan seorang kaisar abadi, itu juga kredit besar. Satu kaisar abadi, sepuluh raja abadi. Bukan tidak mungkin, karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, mari kita ambil kepala kaisar abadi terlebih dahulu, kata Jian Chen lembut. Sekarang, pria tua berjubah hitam itu terkejut, tetapi dia sedikit gembira dan berkata tanpa sadar, rekan taois, kita belum bertarung. Namun, ketika dia baru saja mengatakan ini, cahaya pedang yang menyilaukan tampaknya berubah menjadi aliran energi pedang yang panjang dan langsung menuju lehernya. Chaotic Sword God Chapter 3469, Void Rebirth Caffe 1. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu sangat berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jian Chen akan berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri di sini. Bagaimanapun, ini adalah situs aliansi dewa. Apakah dia memakan nyali beruang? Namun, yang lebih mengejutkan pria tua berjubah hitam itu adalah kekuatan Jian Chen. Cahaya pedang terang yang mendekatinya membuatnya merasakan ancaman mematikan, langsung membuat hatinya dingin, dan gelombang ketakutan datang dari lubuk jiwanya. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu juga berpengalaman dalam ratusan pertempuran, dan dia segera merespons. Kekuatan kultivasi yang dimiliki oleh tingkat kedua kaisar abadi di tubuhnya meletus dalam sekejap, membentuk perisai tebal di sekitar tubuhnya. Titik. Selain itu, ada armor dewa kelas menengah yang muncul dari tubuhnya, memancarkan cahaya warna-warni yang menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya pedang Jian Chen terlalu cepat, dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak diizinkan untuk bereaksi lagi. Dia hanya bisa menyelesaikan perlindungan paling dasar dengan tergesa-gesa, dan energi pedang yang kuat seperti sungai yang berderap datang dalam sekejap. Perisai energi tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, yang dipadatkan dengan kekuatan kultivasinya yang kuat, tiba-tiba ditusuk oleh energi pedang, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memblokir satu sen pun. Jauh dari selembar kertas tidak sebagus itu. Energi pedang Jian Chen tetap tidak berubah, dan setelah menembus perisai energi, dia terus melaju lurus ke dalam, membuat kontak dengan armor senjata divine kelas menengah. Ding! Dengan suara simfoni baja yang tajam, saya melihat lubang kecil di armor artefak kelas menengah secara instan, dan beberapa potong armor terbang memotong pipi lelaki tua berjubah hitam itu, meninggalkan beberapa garis merah cerah. Titik! Meskipun armor ini adalah artefak kelas menengah, itu adalah bagian bawah dari artefak kelas menengah, tingkat perlindungan ini memang tidak bisa dihancurkan untuk beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam kaisar abadi, dan sulit untuk dibuka. Titik! Tapi kekuatan Jian Chen telah jauh melampaui tahap awal kaisar abadi. Pria tua berjubah hitam itu juga dengan jelas memperhatikan bahwa armor senjata ilahi yang dianggap sebagai kartu truf pelindung telah rusak, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan matanya penuh dengan kengerian yang dalam. Namun, itu hanya terbatas pada ini, kecepatan pedangki begitu cepat sehingga lelaki tua berjubah hitam itu bahkan tidak bisa melakukan lebih banyak tindakan balasan. Mata air darah di langit naik ke langit, dan kemudian berubah menjadi hujan darah. Ketika darah tumpah ke beberapa dewa tingkat rendah, makhluk abadi ini buru-buru melarikan diri dalam semburan jeritan. Ketika saya melihat lagi, saya melihat ada lubang darah dengan warna berbeda di tubuh mereka. Ini adalah darah kaisar abadi, dan setiap tetes mengandung kekuatan yang kuat. Jika basis kultivasi tidak cukup, kekuatan bahkan setetes darah tidak dapat ditahan. Aku sudah membawa kepala kaisar abadi, dan ada 10 kepala raja abadi yang tersisa. Jian Chen berkata dengan lembut, hanya untuk melihat jari-jarinya menarik pedang, dan kemudian menebas ke arah kekosongan. Segera, pilar darah di sekitarnya melesat ke langit, dan Xian Jun yang kuat dari aliansi abadi yang terkenal di Penggal, tidak lebih atau kurang, tepat 10. Sudah terlambat, ini terlalu cepat. Dari tindakan Jian Chen pada pria tua berjubah hitam hingga pemenggalan 10 raja abadi di belakang, waktu yang dihabiskan di tengah bahkan tidak setengah nafas, dan itu terjadi hampir dalam sekejap. Sampai kepala 10 abadi terbang tinggi, banyak abadi yang berkumpul di dekatnya tidak merespons, dan bahkan banyak mata orang kosong. Lancang. Berani membunuh orang di situs aliansi semua dewa kita, sungguh berani. Pada saat ini, di kedalaman Duan Jing Tian, ada suara yang kuat seperti Hong Zhong Dalu, dan paksaan dan penghancuran langit yang menakutkan pecah, dan Duan Jing Tian ditemukan oleh orang yang paling kuat dari alam yang mulia, anomali di sini. Dan itu bukan yang mulia abadi, tetapi sebuah angka. Jian Chen sudah lama berharap bahwa memenggal kaisar imortal pasti akan mengganggu pembangkit tenaga listrik di alam mulia abadi, jadi setelah dia menyelesaikan tangannya, dia segera melewati Heaven Escape God Armor untuk bersembunyi di kehampaan, dan seluruh orang menghilang diam-diam. Tepat ketika sosoknya baru saja menghilang, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi immortal Venerable Realm dari aliansi immortal muncul di sini seperti teleportasi, rasa misteri. Huff, trik kecil mengukir cacing, kaisar abadi belaka ingin melarikan diri dari mata lelaki tua ini, itu benar-benar aneh. Kesadaran kedua abadi gagal mendeteksi Jian Chen, dan salah satu dari mereka segera mendengus dingin, dan segera meraih telapak tangannya di udara, menakutkan, kekuatannya langsung menyebar. Saat berikutnya, kekosongan dalam radius satu juta mil tiba-tiba membeku, seolah-olah telah dibekukan secara paksa, dan semua yang ditempatkan di dalam kekosongan ini membeku. Ini bukan hukum ruang, tetapi teknik magis yang menggunakan kekuatan kuat untuk secara paksa memenjarakan satu dunia dan mengubahnya menjadi bidang independen. Di bidang ini, kastor seperti master, mampu mengendalikan segalanya. Hah, itu tidak ada, bagaimana ini mungkin? Namun, pembangkit tenaga listrik yang mulia membuat suara terkejut dan tertegun untuk sementara waktu. Aku tidak dapat menemukannya lagi, tidak ada nafas, alat penyembunyian orang ini adalah suatu keharusan. Yang mulia abadi lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, wajah yang tersembunyi di bawah cahaya itu jelek. Kedua yang mulia abadi dekat satu sama lain, tetapi mereka gagal meninggalkan kaisar abadi, yang membuat mereka berdua tidak dapat turun ke panggung. Mata mereka berdua secara tidak sadar jatuh pada kaisar abadi dan sepuluh raja abadi yang dipotong oleh Jian Chen. Orang-orang ini semua telah jatuh, dan pada saat pedangki memotong kepala mereka, roh primordial mereka sudah terfragmentasi. Periksa untukku, kamu harus mencari tahu identitas sebenarnya dari orang ini. Penatua tertinggi dari aliansi abadi kita terbunuh di depan mata semua orang. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Membunuh orang-orang dari aliansi abadi saya secara alami harus membayar harganya. Dua abadi dari All Immortals Alliance mengatakan bersama-sama bahwa mereka secara kasar telah mempelajari seluk-beluk dari sisa murid All Immortals Alliance dan mendapat informasi penting orang yang melakukannya adalah seorang kultifator longgar. Yi Ji San Siu, meskipun dia adalah kaisar abadi yang kuat, masih tidak terlihat di mata aliansi abadi. Pada saat ini, di langit berbintang yang luas jauh dari Duan Jing Tian, Jian Chen mengenakan Heaven Escape God Armor dan bergegas melalui langit berbintang melalui hukum ruang angkasa, langsung menuju Gong Qing Tian. Bagian terakhir dari perjalanan ini, dia hanya bisa melintasi bagian langit berbintang ini secara langsung. Pada saat ini, dia belum menghilangkan efek penyembunyian dari Escape God Armor dan seluruh orang masih mempertahankan status Escape the Sky tanpa jejak dan tanpa nafas seolah-olah dia sedang berjalan melalui kekosongan lain. Selama proses ini, kekuatan kekacauan di tubuhnya dengan cepat habis. Bagaimanapun, Heaven Escape God Armor adalah artefak tingkat tinggi. Akan sangat sulit bagi Rilem Kaisar Abadi untuk mengaktifkan artefak tingkat tinggi. Bahkan jika Anda menguras seluruh tubuh Anda budidaya, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Tapi untungnya, Jian Chen mengolah kekuatan kekacauan dan setiap halai kekuatan kekacauan diringkas dari energi tingkat yang sama dari ribuan jalur. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk mendesak Heavenly Escape God Armor dan waktu yang bisa dia tahan secara alami tidak dapat didasarkan pada akal sehat. Jian Chen mengambil keuntungan dari pengetahuan tersembunyi dari Escape God Armor dan menyelinap selama dua hari. Setelah jarak yang sangat jauh dari Duan Jing Tian, dia menyingkirkan Escape God Armor dan melanjutkan perjalanannya di langit berbintang dengan tubuh aslinya. Dia mengenakan topeng ras iblis ilusi di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak hanya mengubah auranya, tetapi bahkan basis kultifasinya disamarkan olehnya menjadi alam penguasa abadi. Dalam keadaan ini, bahkan jika yang mulia imortal dari Liga Abadi mengejarnya, dia tidak bisa mengatakan identitas aslinya sama sekali. Chaotic Sword God Chapter 3470 Void Riberg Kev 2 Dengan posisi saya saat ini, diperkirakan saya akan dapat tiba di Gong Jing Tian dalam waktu sekitar tiga hari. Di langit berbintang yang luas, sosok Jian Chen terus berkedip, dan setiap kali berkedip, bintang-bintang di sekitarnya akan berubah, dan itu tampak seperti teleportasi. Dia memegang Astrolabe di tangannya, yang telah diatarik keluar dari antara banyak cincin ruang angkasa, yang dengan jelas menandai posisi yang tepat dari 33 surga di alam abadi. Void of the Immortal Realm bahkan lebih kosong dari Holy Realm. Lagi pula, Holy Realm tidak hanya memiliki 49 benua, tetapi juga 81 bintang. Total lebih dari 100 prajurit berkumpul di Void, dan kepadatan secara alami lebih tinggi dari alam abadi yang kuat. Bagaimanapun, di kehampaan yang luas dari dunia abadi, hanya ada 33 benua terapung. Oleh karena itu, hanya memegang Astrolabe dapat memastikan bahwa Anda tidak akan tersesat di bintang-bintang. Sepanjang jalan, Jian Chen melihat sebuah pesawat ruang angkasa dan sekelompok binatang berbintang. Pada titik ini, tidak ada banyak perbedaan antara dunia peri dan dunia suci. Biaya array teleportasi yang dapat langsung melintasi surga sangat tinggi, dan tidak terjangkau untuk makhluk abadi biasa. Oleh karena itu, jika makhluk abadi seperti itu ingin pergi ke surga lain, mereka hanya dapat memilih untuk mengambil pesawat ruang angkasa yang kosong. Tetapi di alam abadi, pesawat ruang angkasa kosong semacam ini disebut Sian Su. Kekosongan dunia abadi juga telah melahirkan semua jenis binatang aneh di langit berbintang. Keberadaan mereka telah menjadi salah satu faktor paling berbahaya di langit berbintang. Mereka memakan makhluk abadi dan kadang-kadang menyerang makhluk abadi atau abadi dalam kelompok perahu. Dan hampir semua makhluk bintang yang ditemui Jian Chen di sepanjang jalan jatuh ke mulut bunga monster pemakan abadi. Sepertinya kamu tidak jauh dari alam awal yang hebat. Ketika saya pertama kali mendapatkan Anda, Anda hanya benih, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan melampaui tuanku hanya dalam beberapa ribu tahun, melangkah ke tahap akhir dari alam kaisar abadi lebih awal dari saya dan bahkan yang mulia abadi. Alam. Melihat bunga iblis pemakan abadi yang melingkari pergelangan tangannya dan tampak seperti hiasan seperti gelang, wajah Jian Chen penuh perasaan. Kembali ke Shanghai Divine Palace, dia mengikuti niat pedang Zicking Sword Spirit untuk mengolah Immortal Deforing Demon Flower. Saat itu, Zicking Sword Spirit telah mengatakan bahwa Immortal Deforing Demon Flower akan menjadi bantuan terbesarnya di masa depan. Akibatnya, kalimat ini menjadi kenyataan begitu cepat. Bunga iblis pemakan abadi dari sembilan surga dari alam kaisar abadi memang telah menjadi bantuan besar baginya sekarang. Jika itu melangkah lebih jauh dan menerobos ranah yang mulia abadi, itu akan membantu lebih banyak lagi. Sumber daya untuk melatihmu ke alam mulia abadi lebih dari cukup. Bagaimanapun, sumber daya itu disimpan di alam suci pada awalnya. Sumber daya ini habis, jadi, mungkin, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke yang ketiga. Tingkat alam mulia abadi. Dewa. Jian Chen berkata sambil tertawa, tapi dia tidak yakin, begitu bunga monster pemakan abadi menerobos ke alam mulia abadi, sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap terobosan berikutnya akan beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat. Titik. Singkatnya, semakin tinggi ranah, semakin sulit untuk ditingkatkan. Untuk saat ini, bunga iblis pemakan abadi tampaknya telah mengalami stagnasi, meskipun kekuatannya masih tumbuh dengan mantap saat ditelan, kecepatannya jauh lebih lambat. Setelah berteleportasi lagi dengan Space Law, mata Jian Chen tiba-tiba membeku, menatap lurus ke depan. Saya melihat bahwa di kehampaan di depan, pusaran energi berwarna-warni muncul. Pusaran ini berdiri di kehampaan yang tak berujung, memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang dan mempesona, memancarkan aura yang luas dan misterius. Diameter pusaran ini tidak besar, hanya berjarak kurang dari 100 meter, tetapi di sekitar pusaran ini, ada makhluk abadi yang terkenal duduk bersila, atau menatap pusaran warna-warni tanpa berkedip, atau memejamkan mata mengamati, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. Jian Chen menyapu pandangannya dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 ribu makhluk abadi berkumpul di dekat pusaran warna-warni ini dengan diameter hanya 100 meter. Titik. Yang paling mengejutkan Jian Chen adalah dia bahkan menemukan bahwa tiga kaisar abadi juga duduk di kerumunan. Alam penguasa abadi telah mencapai 100, dan sisanya semua abadi di bawah penguasa abadi. Tuan, ini adalah gua kelahiran kembali. Gua kelahiran kembali adalah tempat paling misterius dan berbahaya di dunia abadi. Suara roh pedang ziking datang dari pikiran Jian Chen, gua kelahiran kembali adalah warisan tertua di dunia. Dunia abadi, itu telah ada bertahun-tahun yang lalu, dan itu bukan sesuatu dari zaman kita. Adapun ketika muncul di kekosongan dunia abadi, tidak ada yang tahu, bahkan Taizun yang lahir di era itu. Tidak ada informasi yang tersisa yang dapat menjelaskan kapan lubang kelahiran kembali lahir. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki gua kelahiran kembali ini? Mungkinkah itu dapat membantu orang untuk memahami alam? Jian Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gua kelahiran kembali tidak dapat membantu orang memahami alam. Adapun kemampuannya untuk menentang surga, itu selalu ada hanya dalam legenda. Menurut legenda, siapapun yang memasuki gua kelahiran kembali akan diubah oleh surga, dan mereka akan mendapatkan kekayaan besar. Dilahirkan kembali, kamu bisa menjadi yang tertinggi di masa depan. Saya tidak tahu di era apa legenda ini dimulai. Itu sudah ada di era yang lalu. Itu belum terputus selama bertahun-tahun. Bahkan lima master besar dunia peri sangat terkesan dengan lubang kelahiran kembali ini. Nasib melawan langit dan menjadi makhluk tertinggi. Apakah gua kelahiran kembali ini benar-benar ajaib? Jian Chen bertanya dengan heran, menata pusaran warna-warni di depannya dengan rasa ingin tahu, jelas memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Kami tidak tahu apakah kami dapat mengubah nasib kami melawan langit dan menjadi makhluk tertinggi. Kami hanya tahu bahwa di era keberadaan kami, banyak makhluk abadi telah memasuki gua kehidupan masa lalu, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang pernah datang. Keluar Bahkan di era sebelumnya, ada catatan kuno bahwa ada lebih dari satu Taizun yang juga memasuki gua kehidupan masa lalu, tetapi setelah mereka masuk, mereka tidak muncul lagi, dan benar-benar menghilang dari negeri Dongeng. Tidak ada yang tahu apa akhir bagi mereka yang memasuki gua kelahiran kembali. Apakah itu bereinkarnasi seperti dalam legenda, atau terjebak di dalamnya, atau tertangkap pada akhirnya. Tapi singkatnya, gua kelahiran kembali telah lama menjadi negeri Dongeng. Jadi pertama, jadi yang tidak pernah keluar bahkan jika Taizun masuk. Makhluk apapun di dunia, objek apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, bahkan jika itu adalah artefak ilahi, begitu ia pergi ke lubang kelahiran kembali, itu berarti menghilang di negeri Dongeng. Berbicara tentang lubang kelahiran kembali, Jian Chen bisa dengan jelas mendengar nada berat dari nada Ziking Sword Spirit. Jelas, untuk tempat ini, bahkan roh artefak dari dua artefak tertinggi mereka kagum. Sekali kamu masuk, berarti kamu akan benar-benar menghilang di dunia peri. Gua kelahiran kembali ini terdengar seperti lubang hitam yang melahap semua makhluk dan artefak yang masuk. Jian Chen kagum, dan bahkan Taizun pun tidak bisa keluar. Di matanya, lubang kelahiran kembali ini tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Tuan, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh memasuki gua kelahiran kembali, karena Tuan Tua pernah berspekulasi bahwa semua orang yang memasuki gua kelahiran kembali harus dimusnahkan sepenuhnya. Zying King Suo berkata dengan nada berat. Apakah tidak ada cara untuk menjelajahi apa yang terjadi di gua kelahiran kembali? Jian Chen bertanya. Memang tidak, tidak ada cara yang akan berhasil, bahkan jika itu untuk menumbuhkan klon, atau untuk berdiferensiasi menjadi sinar roh primordial, itu akan kehilangan kontak setelah memasuki gua kelahiran kembali, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Taizun tidak dapat mengetahui rahasianya dari gua kelahiran kembali. Selanjutnya, gua kelahiran kembali ini tidak dapat dihancurkan, bahkan jika itu sekuat yang mulia-mulia, tidak ada cara untuk mengambil gua kelahiran kembali, karena itu tidak dapat dihancurkan sama sekali, kata King Suo. Tidak bisakah itu dihancurkan? Mengapa ini terasa sedikit mirip dengan Gunung Wuhun? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh Mahaguru. Jian Chen melipat tangannya, memperlihatkan warna yang merenung. Karena menurut pemahamannya, tidak ada antara langit dan bumi yang mutlak tidak bisa dihancurkan, apakah itu dunia besar atau artefak tertinggi, itu akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Sebelumnya di dunia suci, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan adalah Gunung Wuhun. Sekarang ada satu lagi, gua kelahiran kembali dunia abadi. Mengapa ada begitu banyak makhluk abadi berkumpul di sini sekarang? Ini benar-benar berbeda dari situasi saat itu. Saat itu, ketika kita berada di alam abadi, sekitar gua kelahiran kembali kosong, dan bahkan jika ada makhluk abadi yang mampir. Akan sulit untuk melebihi seratus. King Su berkata dengan rasa ingin tahu.